Baru kali ini, lihat semua kuasa hukum pada nggak bisa nahan tangis saat mendengar saksi ini disiksa. Kita melihat video ini, ya ini, Aris Papua, Gugun Gumilar, dan Rudiana ini ya, berkumpul jadi satu. Jadi, pernyataan dari Aldi seorang saksi ini kayaknya ada kebenarannya. Setelah viral dan dinobatkan menjadi duta air kencing di negara Konoha, kini aktivitas Gugun Gumilar, Ibtu Rudiana, dan Aris Papua langsung menjadi sorotan para wark. Di sini, mereka berkumpul, ya bertiga, ada Gugun Gumilar, ada Aris Papua, ada Rudiana ya di sini ya. Dan ada satu lagi yang disebutkan yang namanya Anwar Duta Gembok, ya itu belum kumpul di sini ya. Mungkin ini tidak ikut cuan. Ini AYP sudah berhasil membuat kegaduhan. AYP sudah berhasil menginjak-ginjak hukum dan peradilan di negeri ini bahkan beberapa orang menjadi korban. Bayangkan saja, ini jika PK dikabulkan, membuahkan hasil, dan menang peninjuan kembali. Hal satu ini belum pernah terjadi di Indonesia ya. Satu orang saja ini membuat repot seluruh negeri ini. Rakyat, netizen, penegak hukum, instrumen penegak hukum semuanya dibikin repot, dibikin gaduh oleh AYP. Saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu yang berada di negeri ini, dari Sabang sampai Merauke hingga yang berada di luar negeri. Mudah-mudahan kalian semua sehat semuanya dan kalian dimudahkan untuk mengais rejeki. Dan mari kita akan simak video-video selengkapnya. Saya mau bertemu ke rumah AYP ya, semua pihak saya ajak bicara, saya ngomong dari hati ke hati, untuk bercerita secara jujur kejadian yang sebetulnya. Di mana rumahnya? Menurutkan teman-teman, Kang Daddy ini sudah membujuk AYP sedemikian rupa untuk berkata jujur dan berkata sebenar-benarnya. Asli sini? Kalau lahir di Purwakarta. Hah? Kamu orang Purwakarta? Lahir. Lahirnya di mana Purwakartanya? Di Plaret. Di Cirebon itu sejak kapan? 2011 lah. 2011. Ikut siapa tadinya? Tadinya saya ikut teman yang ngajakin. Kerja di? Kerja di sana, di Cirebon. Di? Oh, di cuci mobil. Kerja di situ. Nah terus, ketika kerja di situ, kok bisa jadi mengetahui sama anak-anak yang sekarang, yang delapan sudah jadi terpidana lho. Yang satu, Peggy sekarang ditetapin jadi tersama. Ceritanya gimana? Kenal dengan mereka? Ya, emang kebiasaan mereka kan nongkrong di depan. Nongkrong di depan? Di depan SMP 11. Di depan, Kang SMP 11. Kebiasaannya. Kamu kenal mereka? Kenal aja, cuman saya nggak tahu nama-nama. Oh, iya gue. Oh, kenal aja? Tapi nama-namanya nggak tahu? Nggak ada yang tahu. Kalau waktu peristiwa kejadian itu jam berapa? Itu peristiwa kejadian itu jam setengah sepuluhan. Setengah sepuluh? Malam? Malam. Malam dong? Iya, malam. Pak, kamu udah pada tidur loh jam segitu? Iya, waktu kejadian. Udah pada tidur? Nah, terus kamu lagi apa waktu itu? Lagi beli rokok. Jadi jalanan di warung. Di warung? Di warung, di depan? Enggak, di samping SMP 11. Oh, samping SMP 11 beli rokok. Terus ketika beli rokok? Motor, ada motor lewat tuh, Pak. Motor yang korban? Iya, motor korban. Kenceng? Ya, jalan. Tapi biasa aja dia. Terus dilempari batu, ini langsung kabur gitu. Oh, dilempari batu? Terus dikejar sama... Apa kalian percaya dengan pernyataan-pernyataan AIP tersebut? Enak muda yang biasa pada nongkrong di situ? Nah, udah pada nongkrong di situ, motornya sudah ada semua? Sudah ada. Terus habis dikejar? Dikejar ya. Saya juga takut gitu, saya pulang lagi. Dikejarnya oleh yang tujuh orang itu? Iya, dikejar. Tujuh orang apa lapan orang? Empat orang. Yang ngejar memang motor empat. Telah ngejar? Itu dipepet, terus saya takut, saya pulang. Jadi nggak tahu lagi kejadian apa setelah itu? Setelah itu saya nggak tahu. Terus, yang terakhir ini kan yang baru ditetapkan, ya? Tersangka, ya? Kalau saya kan tidak mau berpihak pada terpidana. Saya tidak mau berpihak pada tersangka. Saya tidak mau. Saya ingin berpihak pada kasus ini dibukang secara objektif. Persisidangannya objektif. Lahir putusan yang adil bagi semua. Kalau yang ini kan baru, nih. Yang namanya Peggy. Apa Peggy tahu aja? Tahu. Apa Peggy? Tahu. Oh, tahu. Waktu peristiwa itu ada? Dengan mantapnya cerita sama Kang Deddy, ya ini sangat meyakinkan sekali, ya? Gitu tanpa rasa ada bersalah sama sekali. Jadi hal ini sebenarnya, Rudiana sekayaknya keprank, ya? Kena prank dari Aib ini, ya? Kejadian pas timbul video, apa Saka tuh? Saya langsung ngedon di situ. Loh, kenapa bisa jadi salah tangkap, gitu? Segala dia nggak kenal sama yang tiga, sama yang sekarang tuh yang namanya Peggy tuh, yang DPO, satu DPO itu. Nah, itu kan masih kawanannya si Saka itu, Kak. Saya tahu. Tahu pergi saya. Makanya saya langsung ngedon tuh pas timbul lagi satu DPO. Nah, tuh, tertangkap. Nah, udah saya langsung ngedon. Seperti ini, Peggy ini, bohong, gitu. Tapi, jika kita mendengarkan rekaman suara tersebut, ini adalah rekaman Rudiana, ya? Dugaan saya ini Rudiana, ya? Suaranya, ya? Iya, Pak. Nomor ayah, Pak. Saya ayin maksudnya ke Bapak gitu. Ini saya memang takut. Saya memang takut doang, takutnya bukan masalah tadi. Saya sama Bapak atau sama... Jadi, kalian masih membahas di sambungan telepon seakan-akan kalian ini juga meragukan. Jadi, kalian ini meragukan saat kejadian tahun 2016 ini kayaknya juga diragukan oleh kalian sendiri, gitu ya. Karena apa? Hal tersebut masih dibahas di telepon, gitu ya. Jadi, tidak menyerahkan sepenuhnya kebenegak hukum. Ini, gara-gara pernyataan Anda, ya, ada terpidana yang mengalami kekerasan, itu pun bukan hanya terpidana saja. Ada saksi juga yang awalnya juga ikut ditangkap. Ini juga mengalami penganiayaan yang sangat sadis. Maksudnya, Pak, saya terlalu maaf. Ya, terubah agak, Pak. Tapi yang agak benar-benar sekarang, Pak. Siapa orang yang menolong kamu waktu itu? Gak tahu. Itu polisinya baik. Pakai bajunya, pakai baju. Bukan pakai binat, pakai baju biasa. Akhirnya itu, suara itu saya itu dikeluarin. Tapi dikeluarin itu, saya masuk lagi ke kanit. Dimasukin kanit lagi. Siang lain, gondol pada dua. Saya empat. Tapi dikagi dua, borgo itu, Pak. Namanya itu sama sama si Uci Tato. Uci Tato kan si Paldi. Sayangnya Renaldi. Saya yang lagi berat, misalnya, Pak, pelaku pertama. Dibikin-bikin kayak gitu. Siapa yang membuat kukulan itu terhenti? Haris Papua, sama Bugun, Pak. Sama masa saya sakit, ini dipukul sama orang semua itu, Pak. Apa ini pikiran kamu waktu dipukul itu? Masih benih mati, dan saya dipukul, Pak. Sampai saya pulang, jadi tempat tiga kali. Saya turul lagi, saya gak lari, Pak. Saya di depan, saya turul lagi. Sampai pulang menjut, Pak. Bugung-bug aja sama... Baru kali ini, lihat semua kuasa hukum pada gak bisa nahan tangis saat mendengar saksi ini disiksa. Dan ini sangat cocok sekali jika kita melihat video ini. Ya, ini. Aris Papua, Gugun Gumilar, dan Rudiana ini ya, berkumpul jadi satu. Itu jadi, pernyataan dari Aldi, seorang saksi ini, kayaknya ada kebenarannya. Setelah viral dan dinobatkan menjadi Duta Air Kencing di negara Konoha, kini aktivitas Gugun Gumilar, Ibtu Rudiana, dan Aris Papua langsung menjadi sorotan para warga. Ya, disini mereka berkumpul ya, bertiga. Ada Gugun Gumilar, ada Aris Papua, ada Rudiana ya, disini ya. Dan ada satu lagi yang disebutkan yang namanya Anwar Duta Gembok ya. Itu belum kumpul disini ya. Mungkin ini tidak ikut mungkin. Gaples 62. Bersama para rekan dari geng motornya, terlihat mereka sedang berada di naik-naik puncak gunung. Ini video asli loh ini guys ya. Ini video asli. Ini bertiga. Ini yang disebut tadi ya, dari saksi yang didatangkan tadi, yang mengaku telah disiksa, telah dianiaya. Coba. Dengan rasa tak punya malu, Gugun dan Rudiana, malah berjoget ibarat tak peduli dengan isu yang beredar. Jika itu benar, orang-orang tersebut yang dugaannya ada penyiksaan, luar biasa. Kamu tahu nggak hari ini gara-gara kecelakaan itu ada 8 orang di penjara yang 7 seumur hidup? Tahu. Nah, gara-gara kecelakaan ada orang di penjara bahkan diponis seumur hidup. Ini misalkan gara-garanya kecelakaan. Tapi yang kecelakaannya mereka, misalkan ya ini benar-benar kecelakaan. Akan tetapi, ada yang orang merasakan dinginnya penjara, bahkan penyiksaan yang luar biasa. Coba bayangkan. Yang kecelakaan mereka. Kalau yang namanya kecelakaan, itu kan namanya juga nasib ya itu ya. Udah takdir ya. Nasib juga gitu ya. Untuk mencapai sebuah kepuasan mereka di penjara, karena mungkin ada dendam atau apa motifnya, kita tidak tahu. Ya karena dari awal ceritanya, si Aib ini kan sudah digrebek sebelum kejadian malam naas tersebut. Ada cerita di Cirebon, Pina Ekim meninggal, kemudian orang di penjara semenuruh hidup dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Kamu jadi ingat nggak peristiwa itu? Oh iya ingat. Bikin saya, kok jadi pembunuhan dan pemerkosaan? Padahal kan, pareng saya lihat, bukan kayak gitu ceritanya gitu. Kenapa kamu nggak berusaha untuk datang ke Cirebon? Mereka waktu itu takut doang. Oh takut. Oke. Kamu siap nggak nanti jadi saksi di pengadilan PK7 Terpidana? Siap. Siap. Oke? Siap. Siap ngedikasi kuasa hukum nama saya. Siap. Oke. Siap? Salamat. Hebat ya. Datanglah ini, namanya si Eko sama si Hadi. Ngomong ke saya, Ang, saya pengen gerbek orang. Gerbek siapa kata sayanya? Gerbek tempat pencucian mobil. Permasalahannya apa? Permasalahannya Ang, dia sering bawa cewek. Saya nongkrong di situ itu, sering nongkrong di situ. Saya mantau. Mantau pergerakan di tempat pencucian mobil. Saya dulu nggak tahu namanya apa. Pas tahu ini muncul. Saya nggak nyangka ini jadi berita besar, Pak. Maaf ya. Saya nggak nyangka itu. Yaudah, kalau kamu benar, ya omohan kamu benar, saya tanggung jawab. Dan saya lapor ke RT. Setelah itu, tapi dengan satu syarat kata sayanya. Jangan pakai kekerasan, jangan main hakim sendiri. Jadi kalau dugaan saya, ini pas dan cocok sama cerita Bapak ini ya. Bahwa ayab ini digerbek. Mungkin yang gerbek itu juga ada beberapa terpidana tersebut. Dan akhirnya ada celah juga beberapa hari kemudian untuk membalas dendam. Itu dugaan ya. Dugaan saya seperti itu. Kalau iya benar kamu ngikutin apa sih omongan saya, nanti saya ke rumah Pak RT. Saya yang ngomong. Yaudah, iya ang, iya siap. Baru berjalan di sini. Adik ipar saya dua, saya, waktu itu pelapor Eko sama Hadi, saya langsung bergerak menuju ke rumah Pak RT. Setelah itu saya buka, saya, Assalamualaikum, saya ketuk-ketuk pintu. Pak RT, Pak RT. Baru dia buka. Ini Pak saya. Ada anak muda, ini langsung ngomong sama Pak RT. Bahwa di tempat pencucian mobil itu ada karyawan mobil membawa cewek. Mohon ini Pak RT, ini keluar pasarangat. Perlu ditindak. Yaudah, kalau kayak gitu, ayo, baru berangkat. Ini lewatnya ke jalan sini, Pak. Jadilah keriputan itu. Belum, belum menjadi. Lewat itu, sampai di pencucian, diketok-ketok dulu secara sopan kita ya. Assalamualaikum, Mas, Mas, Mas. Nggak keluar-keluar itu. Udah lama itu, lama. Udah, anak muda merasa jengkel apa yang udah, udah nanti dulu kata saya-nya. Ini ada Pak RT, kata saya-nya. Setelah itu diketok-ketok, sampai marah, duduk-duduk gitu ya. Anak muda saking, mungkin nggak dibuka-buka itu. Pak RT, coba ngomong Pak RT. Baru Pak RT. Mas, Mas, ini Pak RT. Baru dibuka. Dibuka juga, nggak lebar, dibuka. Jadi, sedikit, khusus buat satu orang aja masuk itu ya. Nah, sempat anak muda yang di belakang ini, langsung ngomong, kamu bener ya, ini bawa cewek ya, bener enggak. Enggak, Mas, enggak. Jadi, dari belakang ini, anak muda langsung masuk. Masuk itu, nggak percaya. Nggak percaya. Coba geledah aja, geledah. Digeledah-geledah, di situ kan, ruangan kan luas. Nggak ada, emang nggak ada. Nah, di situ ada kan, ada mes tempat tidur sama WC itu ya. Nah, di situ baru terbukti cewek itu ada. Ini, ceritanya mungkin dari sini ya. Tapi, memang, cerita ini sangat, nggak ada ya. Di Indonesia ini, baru kali ini. Sampai beberapa orang menjadi korban, ya, kekerasan, menjadi korban penyiksaan. Ini karena, keterangan-keterangan yang mungkin, ya diduga palsu atau keterangan bohong itu dari Aeb gitu ya. Ini apakah benar, Mas Aeb ini melihat awal peristiwa yang menimpa almarhum Mafina dan juga almarhum Eki, Mas? Iya, saya kebetulan waktu itu melihat. Apa yang kemudian Mas Aeb lihat? Waktu itu, kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung. Kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari mati. Oke, ada berapa motor, Mas, yang waktu itu Mas Aeb lihat? Perkiraan ada empat motor, Bu, yang mengejar itu. Oke, dari salah satu pemotor itu, ini kan ada satu DPO yang sudah ditangkap, namanya Peggy alias Peron. Iya. Apakah ini benar, berdasarkan foto yang beredar, itu adalah sosok wajah yang Mas Aeb lihat, dari empat orang pemotor, pada malam itu? Kalau saya bicara itu namanya Peggy, saya nggak tahu ya, Bu. Saya nggak tahu namanya, itu Peggy atau bukan. Yang jelas, saya tahu wajahnya. Kalau wajahnya, saya mengenali, gitu. Oke, tapi berarti benar ya, Mas, sosok yang ditangkap ini adalah sosok yang Mas Aeb lihat? Anda itu pelan-pelan, gitu ya. Saat ditanya Kang Deddy, katanya, kenal dan tahu, gitu ya. Tapi sekarang tidak mengenal, cuma tahu wajahnya. Melihat. Kejadiannya itu, pada saat itu, kapan, Mas? Apakah benar di malam hari, Mas Aeb? Iya, di malam hari, Bu. Waktu itu, kalau Mas Aeb lagi ngapain, Mas? Mungkin bisa diceritakan? Lagi di warung, lagi beli rokok, berjagaan. Oke. Nah, dari empat motor yang Mas Aeb lihat, total orangnya ini ada berapa, Mas? Dan motor apa yang Mas Aeb lihat? Yang saya lihat itu, waktu itu ada motor Fiksen, terus ada motor Suzuki Satria, terus ada motor Beat. Ini mengarang-arang, karena lihat motor anak-anak itu memang dari awalnya sudah melihat, mungkin gitu, sudah tahu, oh ini motornya. Oh ini motornya. Jadi, di karang-karang saja gitu ya, sesuai dengan motor-motornya yang punya orang-orang tersebut atau anak-anak tersebut. Iya itu. Total jumlahnya berarti ada berapa ya, waktu itu Mas Aeb lihat? Kalau kita bicara total jumlah, saya kurang tahu ya, soalnya di posisinya itu malam. Benarkah ada sekitar 8 orang Mas Aeb? Anda melihat dalam jarak 100 meter ya, katanya ya. Dalam jarak 100 meter, keadaan malam akan tetapi, Anda ini tahu, dalam jarak 100 meter, tidak akan tahu. Makanya kebohongan-kebohongan Anda ini dari sini juga, sebenarnya sudah terlihat gitu ya, dalam jarak 100 meter, keadaan malam, dan Anda mengakui bahwa, tadi mengakui gelap. Tapi Anda tahu, merek motor apa, ya, di beberapa yang membawa motor tersebut, Anda tahu persatu-persatu merek motor sampai berapa motor, Anda tahu tiga motor itu. Anda memang benar-benar sangat luar biasa itu. Sudah membuat suatu kebohongan itu sangat luar biasa. 8 orang. Dari 8 orang yang Mas Aep lihat, ini kan sudah ada yang ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari foto-foto yang beredar, itu benar yang Mas Aep lihat, pada saat kejadian? Iya, sebagian itu benar, saya tahu. Oke. Mas Aep kan mengatakan kejadian ini di malam hari, Mas. Kalau bicara soal jarak, Mas, jarak dari posisi Mas Aep dengan TKP. Berapa jaraknya? Perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Ataupun mengatasi kejadian, ini jaraknya berapa jauh, Mas Aep? Kalau jarak-jarak, ada sekitar 100 meter. Hmm, ya. Oke. Ini... Bisa terlihat jelas nggak, Mas, wajahnya? Oke, ya. Bisa terlihat jelas nggak, Mas, wajahnya ya. Ini jarak 100 meter ya. Dia mengakui sendiri ya. Jena? Wajah dari pelaku yang mengejar Vina dan Eki ini bisa terlihat jelas pada saat itu oleh Mas Aep? Oh, wajah dari pelaku-pelaku itu? Iya. Dia tidak begitu. Tidak begitu. Oke. Tapi yang jelas saya tahu lah. Tidak begitu jelas, tapi yang jelas saya tahu lah. Ini pernyataan Anda ini, ingin ya, membuat orang percaya di depan media, ya di depan publik, ya di depan televisi gitu ya. Ini Anda ingin membodohin masyarakat, membodohin penonton, ya gitu ya. Dan oke, mungkin videonya cukup sampai di sini, dan saya akan sambung, dan saya akan mencari topik video yang lebih keren dan lebih seru lagi. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Terima kasih.